oke boy wali lagi di channel aku Sandy Boy barusan kalian lihat apa kalian pasti lihat hasil karya aku tapi itu simpel sih ya jadi disini kita akan membahas gimana sih cara kita bikin slide untuk presentasi agar lebih menarik dan disini kita akan membahasnya atau kita bikin tutorialnya guys ya seperti contoh yang awal tadi kalian lihat guys ya Oke tanpa banyak bahasa basi kita langsung aja ke tutorialnya let's go it bentar bro kita intro dulu aja oke dan setelah intro selesai kita langsung aja enjoy brother gas gun kita disini untuk pertama-tama kita langsung aja bikin new composition dan seperti biasa ukurannya kita pakai 1920x1080 untuk background kita pilih putih lalu klik ok dan disini kita langsung aja bikin bulatan objek bulat seperti ini guys ya Oke seperti itu filmnya kita pakai warna ini untuk sementara stroke-nya kita hilangin Oke seperti ini dan kita tubuh sisinya kurang lebih di sini aja ya Oke kurangnya kecil sedikit Oke seperti ini guys ya dan enggak banyak kalian tengahin Oke seperti ini setelah itu kita beri nama satu hitungan dan kalian copy kalian geser ke sini guys Oke seperti inilah ya dan setelah itu kalian copy lagi kalian geser ke sebelah sini Oke seperti ini guys ini rada gede dikit Oke segini maybe dan ini kita ubah ke nomor tiga ini kita ubah ke nomor lima Oke setelah itu kita pergi untuk bikin kotakan yang sampingnya tumpul guys ya sambil tekan save ya Oke wait kalian jangan jangan sambil nyentuh ini ya kalau kalian nyentuh ini terjadinya itu masking bro Oke nah usahakan jangan klik ini kalian tekan di sini dulu Oke nah lalu tekan di sini untuk bikin objeknya setelah itu dengan anchor point-nya kita tekan R di keyboard untuk mengutarkan rotasinya kita ubah kayak gini aja oke lalu kita ubah namanya menjadi nomor dua up sorry nomor dua Oke seperti ini dan setelah itu kita kita atur posisinya Oke kurang lebih seperti ini kalau kita kontrol D dan dikontrol ini kita ubah namanya menjadi empat kita geser ke bawah seperti ini lalu tekan R di keyboard untuk memindahkan rotasinya dan untuk skillnya kita gedein dikit caranya tekan tekan bojok di samping-samping ini Oke untuk gedein gitu kan sambil tekan save ya biar dia proporsi tetap Oke kurang lebih seperti itu dan kita taruh posisinya kurang lebih disini Oke kayak gini ya dan setelah itu kita pindahin angka 1 di atas dan seterusnya ke bawah sampai angka 5 gitu kan Nah setelah itu tekan P di keyboard lalu di sini kalian apa sorry kalian mendingan aja deh kita bikin warnanya terlebih dahulu dan disini kalian ke effect and preset kita pilih yang namanya rem atau gradient rem lalu kalian drag ke sini guys ya Nah seperti ini lalu kalian linea di linear remnya ini kalian pindah ke radial Oke seperti ini dan disini ada titik anchor point nya kalian pindah seperti ini dan dibawah ini juga ada Oke kalian pindah seperti ini dan pengaturan warnanya disini kalian bebas mau pakai warna apa aja gitu kan disini aku hanya contoh jadi suka-suka aku lah ya kita mau pakai warna apa aku pengennya gitu nyesuaikan aja lah Oke setelah itu kita pakai warna aja sesuai keinginan kalian deh bebas Oke seperti ini dan kayaknya masih kurang kita tambahin aja efek and preset yang namanya drop shadow dan setelah itu kita copy warnanya ini guys ya dan ini kita 60 softwarenya ke 600 g seperti ini guys ya hasilnya lalu kalian copy ini ctrl C ke player 2 ctrl V nah seperti ini lalu kalian gerda dan remnya kalian pindahin guys ya nah kayak gini dan dibawah ini tadi nah kalian pindah seperti ini ya kayak gitu ya kurang lebih ya dan ini warnanya juga kalian bisa nyesuaikan sesuai keinginan kalian guys jadi tidak ada larangan guys ya kalian bebas memperkreasi di apa aja gitu kan Oke aku mau pakai warna ini aja lalu klik Oke gitu kan Oke mungkin aku akan percepat video disini sampai nanti proses warnanya selesai oke oke caranya sama kok nanti cuman ganti-ganti warna gitu aja oke oke selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video tentang bye bye bye